Bab 951, apakah Karina kesal? Karina langsung mengerutkan kening ketika mencium bau obat yang familiar. Bau obat ini cukup menakutkan. Dia melawan dan berkata, kalau minum selagi panas, nanti mulutku kebakar. Gusion segera mengambil kipas kecil di bawah meja kopi dan mengipasi mangkuk sub obat yang panas untuk mendinginkannya. Sebenarnya dia ingin meniup dengan mulut, tapi Karina tidak suka karena seperti dia sedang meludah ke dalam obatnya dan kemudian Karina akan punya alasan untuk tidak meminum obatnya. Membuatnya teringat ketika masih kecil, Gusion sering menghabiskan makanan sisa milik Karina. Sebelum Karina minum obat, tidak ada yang bicara. Setelah Gusion selesai mengipasi obat untuk mendinginkan dan mengecek suhunya, nih, cepat minum. Nanti aja ah, suasana hatiku lagi buruk, aku minum nanti. Karina masih mencoba meronta. Dia bergidik saat memikirkan bahwa semangkuk sub obat ini mungkin saja sangat pahit sehingga saat besok dia bangun mulutnya akan terasa pahit. Kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Karina, minum obatnya dulu. Adam, kakak pertama yang terlihat seperti seorang bos, saat ini berbicara dengan agak tegas. Kakak keempatnya Gusion langsung mengambil mangkuk obat itu. Ini semua salahmu. Kalau dia tidak mau minum, kenapa tidak langsung paksa dia saja? Kakak ketiga, kelima ayo bantu aku pegang Karina dan aku akan paksa dia minum obat. Karina terkejut. Kenapa kakak-kakaknya ini seperti iblis? Sebenarnya perkataan Jona ini juga pedas dan dia juga akan melakukan apa yang dikatakannya. Sejak kecil dia selalu membuli orang sampai saat kuliah. Sambil memegang tangan Adam, Karina berpura-pura lemah, menyedihkan dan tidak berdaya. Kakak pertama, kakak keempat kejam banget, aku takut. Adam mengambil mangkuk obat di tangan Jona dan menyerahkan padanya. Nih cepat minum, kalau tidak kakak keempat akan membuat kamu tidak bisa bergerak. Jadi lebih baik kamu minum sendiri daripada dipaksa. Ketika mengatakan ini, Adam melirik Kevin yang tidak berbicara sama sekali sejak masuk ke dalam rumah. Karena kakak pertama bilang gitu, aku tiba-tiba jadi sangat penasaran nih. Kira-kira siapa yang lebih kuat ya, Kevin atau kakak keempat? Karina yang punya jalan pikiran unik dan fokusnya juga berbeda dari orang biasa. Kakak keempatnya adalah seorang mayor jenderal militer Kyoto. Ketika melatih bawahannya, dia sering berkata dengan angkuh, tidak ada orang yang bisa melawanku. Sedangkan soal Kevin, entah kenapa Karina selalu merasa pria ini begitu tertutup dan tidak terduga. Kamu akan tahu kalau kakak keempat bertarung dengannya. Tapi kalau dia pria lemah dan tidak bisa melawan kakak keempatmu, itu berarti dia tidak bisa melindungimu dan tidak memenuhi syarat jadi pacarmu. Sebentar lagi sepertinya kakak keempat akan tendang dia dari sini. Jonah kakak keempatnya berkata dengan kesal. Gushen berkata dengan cepat, jangan. Kakak keempat, kamu tidak bisa mengalahkannya dan gimana kalau nanti di masa depan dia akan mengejekmu? Jangan berkelahi ya. Dia teringat saat Kevin menusukan dua atau tiga jarum pada pinggangnya untuk membuat miliknya tidak bisa tegang. Gushen mengira Kevin hanya bercanda. Tapi saat kembali ke kamar dan menonton beberapa film porno, tubuhnya memang tidak merespon sama sekali. Kemudian Gushen pergi ke apotek untuk membeli obat kuat dan saat itu ada gadis kecil yang menatapnya dan membuat dia sangat malu setiap Kelly memikirkannya. Kalau saudara keempatnya benar-benar memukuli Kevin, apakah dia akan jadi impoten seumur hidupnya? Hei saudara kelima, kamu malah mendukung dia dan mengejek saudaramu. Kamu mau mati? Ya, tiba-tiba nada bicara Jonah berubah dingin dan penuh intimidasi. Tidak, tidak, tidak kok. Kalau gitu, silahkan bertarung. Gushen menoleh ke arah Kevin dan memberinya tatapan, Kak, aku sudah coba yang terbaik. Sedangkan adiknya malah diam saja. Hari ini ketika di rumah, dia terus berpikir bahwa Kevin sepertinya tidak punya kekurangan kecuali dia sudah agak tua, dingin dan juga sedikit kejam. Tidak ada orang yang bicara lagi dan sepertinya semua setuju untuk membiarkan Jonah bertarung dengan Kevin. Eh tunggu, tunggu, rumahku kan kecil. Kalian tidak boleh bertarung di sini, Karina akhirnya bicara untuk menghentikan mereka. Seperti yang Karina katakan barusan kalau kakaknya selalu membuli orang sejak TK sampai kuliah. Tapi setelah dewasa, dia belum pernah bertemu orang yang bisa bertarung dengannya. Kevin sangat hebat dalam keterampilan medis. Tapi saat melihat tubuh Kevin yang langsing, dia selalu merasa kalau Kevin pasti tidak akan bisa mengalahkan kakak keempatnya. Kami akan turun ke lapangan lantai bawah untuk bertarung, kata Jonah dan tiba-tiba berdiri dari sofa. Karina langsung membujuknya, Kak, Kak, kamu harus selalu ingat kalau kamu itu seorang prajurit yang harus melindungi keluarga dan negaramu. Kamu tidak boleh berkelahi apalagi menyakiti masyarakat. Kamu tidak boleh bertarung tanpa alasan jelas atau kamu akan dihukum. Kalau musuhmu tahu, mereka bisa pakai ini jadi alasan untuk menjatuhkan kamu, kan? Lagipula Kevin juga cukup terkenal di sana. Dikatakan bahwa Institut Penelitian Medis Umum Negara Kyoto ingin menarik Kevin untuk bergabung. Tapi Kevin menolaknya. Yang dikatakan Karina itu benar, saudara ketiga, sudah cukup. Adam memerintahkan, Jonah hanya bisa kembali duduk saat mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakinya. Kak, kalau mau bilang sesuatu kenapa harus pakai bertarung, Karina membujuknya. Meskipun dia tahu kalau kakak keempatnya cukup hebat bertarung dan kakaknya yang lain juga semua pintar bertarung karena mereka bergabung dengan militer. Adam bertanya, Karina kesal ya? Tidak, tidak kok. Karina menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menyangkal dan membuktikan kalau dia tidak kesal, lalu berkata. Kalau gitu silahkan bertarung, tapi jangan di rumahku supaya kalian tidak memecahkan barang dan aku harus bersihin saat tengah malam. Hans yang lembut pada keluarganya dan dingin pada orang luar berkata dengan dingin pada Kevin, ayo pergi. Aku tidak bilang mau bertarung denganmu, Kevin berkata dengan dingin dan tenang. Jonah langsung mencibirnya, Kevin ternyata kamu pengecut ya. Kamu bahkan tidak berani melakukan syarat untuk mendapat restu pacaran dengan Karina. Kamu sama sekali bukan laki-laki. Ekspresi Kevin berubah jadi lebih serius. Kalau aku bisa mengalahkanmu, apakah kamu akan mengakui kalau aku adalah tunangan Karina? Eh, sejak kapan kamu jadi tunanganku? Karina terlihat bingung, mana mungkin dia tidak tahu masalah sepenting ini? Pada hari kita meresmikan hubungan, jawab Kevin, bukannya pacar. Karina berpikir dia salah membaca, lalu mengeluarkan ponsel untuk memeriksa Instagram Kevin. Kevin berbicara dengan tenang, pokoknya kita akan nikah, jadi tidak ada bedanya pacar atau tunangan. Tapi tunangan terdengar lebih baik, emangnya kamu sudah tanya apa kami setuju dengan pernikahan ini? Kamu saja belum lulus syarat dari kami, tapi sudah berani mau menikahi Karina. Hei sadarlah, kata Jonah, gak apa-apa sih kalau kamu tidak setuju. Aku kan tidak menikahimu. Lagi pula nenek River setuju tuh. Kevin berhenti bicara, bangkit berdiri dan menatap Jonah, karena kamu bilang aku harus lulus syarat keluarga River dulu sebelum kamu mengakui kalau aku adalah tunangan Karina. Ayo kita pergi ke taman di lantai bawah. Bab 952, syarat keluarga River, gak apa-apa sih kalau kamu tidak setuju. Aku kan tidak menikahimu. Lagi pula nenek River setuju tuh. Kevin berhenti bicara, bangkit berdiri dan menatap Jonah. Karena kamu bilang aku harus lulus syarat keluarga River dulu sebelum kamu mengakui kalau aku adalah tunangan Karina. Ayo kita pergi ke taman di lantai bawah. Jonah pernah bertemu banyak orang yang berbicara dengan arogan di depannya dan cara termudah juga kasar untuk menghadapi orang yang berani bicara angkuh padanya adalah memukuli pihak lain sampai mereka minta ampun. Sekarang ketika dia mendengar Kevin yang memprovokasinya, keinginannya untuk bertarung langsung muncul dengan begitu kuat. Jonah tersenyum sinis. Aku harap kamu bisa menahannya ya, karena aku sudah lama tidak bertarung dengan siapapun. Gusion memohon pada Kevin. Berbelas kasihanlah. Adam juga setuju dengan adik bungsunya. Ya benar, jangan terlalu kasar supaya Karina tidak sedih. Jonah berkata, ya aku cuma pukul wajahnya aja kok. Pria itu sudah berusia tiga puluhan tapi wajahnya masih seperti berusia dua puluhan. Dia harus dipukul. Ya, pukul saja wajahnya, kata Hans. Kemudian, Kevin dan Jonah keluar dari rumah. Kak, apakah kita harus turun dan melihatnya? Karina bertanya sambil berbisik. Saat melihat sikap kakak keempatnya barusan, sepertinya dia tidak akan berbelas kasihan. Di luar dingin dan pakaianmu sangat tipis. Kamu di rumah saja dan tunggu hasilnya. Jangan khawatir. Nanti kakak keempatmu akan bawa Kevin kembali. Adam masih sangat percaya diri dengan kemampuan bertarung saudara keempatnya. Setelah beberapa saat dia berhenti sejenak dan menggoda. Hei Karina, kamu khawatir kalau kakak keempatmu akan melukainya, ya? Jangan khawatir. Kakak keempatmu bisa mengendalikan kekuatannya dan tidak akan membunuh siapapun. Bisa mengendalikan kekuatan dan tidak membunuh orang? Terima kasih, karena Karina tetap tidak merasa lega sama sekali. Aku khawatir tentang kakak keempat, kata Karina. Kakak keduanya Dominic berkata, Karina barusan kamu bilang khawatir soal kakak keempat. Jangan sampai dia dengar dan marah padamu. Dia juga sangat ingin memukul pria yang berani merebut adik perempuan mereka. Anak ketiga, Hans menyentuh mangkuk berisi sup obat yang ternyata sudah agak dingin dan berkata pada Gusyen. Saudara kelima, obat yang diminum Karina sudah dingin. Coba panaskan lagi. Oke kakak ketiga, Gusyen mengambil mangkuk obat dan segera berjalan ke dapur. Karina langsung muram ketika mengingat rasa pahit dari obat herbal ini. Dia memutuskan nanti harus berdiskusi dengan Kevin untuk mencari tahu apakah resepnya bisa diubah supaya tidak terlalu pahit. Tidak lama Gusyen yang memanaskan obat di microwave sudah kembali. Karena tahu tidak bisa melarikan diri lagi, pertama-tama Karina mengambil beberapa permen dari tasnya, membuka bungkus permen dan menaruhnya dengan rapih di atas meja. Lalu perlahan mengangkat mangkuk obat itu, meminumnya dalam sekali teguk dan langsung memasukkan beberapa permen ke dalam mulutnya. Adam memperhatikan adik perempuannya yang makan beberapa permen sekaligus, sambil memegangi pipinya yang menjadi cabi sehingga terlihat sangat imut dan bertanya. Karina, obatnya pahit banget ya. Dia tahu kalau adiknya ini tidak terlalu suka manis dan sangat suka makan pare. Tapi sekarang setelah minum obat, dia membutuhkan banyak permen untuk menghilangkan rasa pahit. Kak, cobalah, Karina mengambil mangkuk yang masih ada sisa subobat. Adam mengambil mangkuknya tanpa ragu-ragu dan saat subobat itu masuk ke mulutnya, ekspresinya yang tenang dan elegan langsung berubah. Pahitkan, Karina bertanya sambil tersenyum. Sedikit, Adam berbicara dengan tenang tapi alisnya tetap berkerut. Karina tidak bisa menahan tawa saat memandang kakak laki-laki pertamanya yang keras kepala dan selalu ingin mempertahankan imajenya yang tenang dan elegan. Hahaha, Kak. Alismu itu sangat berkerut tapi masih bilang ini sedikit pahit. Harusnya alismu jangan berkerut supaya lebih meyakinkan. Karina tersenyum sambil membuka bungkus permen untuk menghilangkan rasa pahit di mulut kakaknya. Adam tidak menolak dan bertanya sambil memakan permen. Berapa lama kamu harus minum obat ini? Dua atau tiga bulan? Karina menjawab dengan muram. Kedepannya jangan banyak begadang. Adam merangkul bahunya dan berkata dengan cukup simpatik juga sedih. Saudara kelima, kedepannya kamu harus terus mengawasi Karina untuk minum obat. Meskipun dia merasa kasihan pada adik perempuannya, tapi ini demi kesehatannya dan obatnya masih harus diminum. Karina berkata dalam hati, eh kok gini, bukannya seharusnya kakak suruh aku berhenti minum? Kok dia malah suruh saudara kelima untuk terus mengawasiku? Saat suasana hening, terdengar suara pintu terbuka. Ini belum sepuluh menit, kan? Dominic mengangkat alisnya dan pura-pura terkejut. Delapan menit, Adam melirik jam. Wah, aku tidak menyangka kalau Kevin bisa dikalahkan begitu cepat. Gusion pura-pura kecewa, tapi sebenarnya dia mencoba sombong dan berbicara dengan pelan karena takut didengar oleh Kevin. Wajar saja, apalagi dia sudah lebih dari 30 tahun dan tidak bisa dibandingkan dengan orang yang berumur 28 atau 29 tahun, kata Hans. Dari rumah ke taman butuh waktu sekitar 2 menit jika liftnya tidak penuh. Jadi mereka butuh 4 atau 5 menit untuk bolak-balik, 8 menit memang terhitung sangat cepat. Ketika selesai bicara, Kevin dan Jonas masuk ke dalam rumah. Hanya saja, keadaan yang mereka lihat sangat berbeda dari perkiraan kakak-kakak Karina. Kevin terlihat sama ketika dia pergi, tidak terluka, anggun dan tenang. Dan Jonah yang tampan dan terlihat dingin membuat saudara-saudaranya jadi bingung. Apakah dia masih saudara keempat mereka yang tak terkalahkan? Dan kenapa pertarungan mereka berakhir begitu cepat? Kakak keempat, Kak Karina tiba-tiba berdiri dan tercengang. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia melihat kakak keempatnya dipukuli begitu parah. Begitu Karina berbicara, semua orang kembali sadar. P.F. H. 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 Eh tidak, maafkan aku, bentuk lukanya sangat lurus. Kata Gushen sambil tertawa, ada darah dari kedua sudut bibirnya sampai tulang pipi kakak keempat, seolah-olah lukanya diukur dengan penggaris sehingga sangat lurus. Meskipun dia hanya berdiri diam dan membiarkan dirinya dipukul, tapi tetap akan sulit untuk membuat luka yang sangat lurus dan begitu konsisten. Ternyata Kevin adalah pria yang berbakat, kalian semua hanya mengizinkan memukul di wajah. Kalau tidak aku pasti akan memukul di tempat lain. Lagian aku juga kasihan sih, kata Kevin santai. Saudara-saudara keluarga River, kata-katanya ini terlalu sombong. Mereka sedang bicara dengan Jonah dan bukan Kevin, kan? Keluarga River kami selalu menepati janji dan kami mengakui kalau kamu adalah pacar Karina, Jonah dengan rela mengakui kekalahannya. Meskipun saudara-saudara lainnya sangat kesal, tapi bagaimanapun juga mereka yang mengusulkan syarat dengan bertarung. Sekarang Kevin sudah mengalahkannya dan mereka hanya bisa setuju. Terima kasih, kata Kevin ringan. Kakak keempat, kamu baik-baik saja. Karian berjalan ke sisi Jonah dan bertanya dengan panik. Aku tidak mati kok, kata Jonah dengan kesal. Dia sangat kesal ketika teringat bahwa kemampuan bertarung yang dia banggakan di depan Kevin. Tapi sama sekali tidak berguna dan Kevin bisa mengakhiri pertarungan hanya dalam waktu tiga menit. Pria ini adalah iblis.